Contoh, di Alkitab mungkin menceritakan contoh si Sikem dengan si Dina Sikem ini memperkosa si Dina Yang Sikem menginginkan si Dina Di perjanjian lama, kan ada cerita Sikem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasyi Alip, bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda yang menangkal syubhad yang penuh janda dan tawa Sahabat Rasyi Alip, kali ini bertemu dengan Apologet baru Saya yakin ini dia orang baru karena sama sekali tidak ada channel muslim yang pernah mereaksen dia Itu sepengetahuan saya Sahabat Iwan Vila, disini dia memaparkan kenapa orang muslim itu bisa menghapal Al-Quran Dan kenapa Al-Biblos itu tidak bisa dihapal Ya, ada sedikit tuduhan yang dia sampaikan di dalam narasinya itu Bahwa menghapal Al-Quran itu sesuatu yang tidak penting Karena hanya menghapal saja tanpa mengerti maknanya Itu juga percuma menurut dia Kira-kira narasinya seperti itu Nah, bagaimana hujatannya dia terhadap Al-Quran Mari kita dengarkan bersama Andaklah kamu katakan ya Jika tidak andaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Mengapa Injil tidak bisa dihafal Mengapa orang Kristen kok enggak menghafalkan kitab sucinya Al-Kitab atau Injil Banyak sekali pasti teman-teman juga sering mendengarkan dari keyakinan lain yang berkata seperti itu Nah, itu bukan hal terpenting Orang menghafalkan Karena kebanyakan orang-orang sana menghafal tetapi tidak tahu artinya Karena kitab suci terpenting Kita memahami, mengerti apa sih yang ada di dalam ini Yang terkandung di dalam kitab suci ini Dan kemudian kita praktekan Nah, kalau cuma menghafal Menghafal, menghafal, menghafal Tanpa tahu artinya saja yang enggak ngerti Kemudian terlebih melaksanakannya Tujuannya apa? Mendapatkan pahala-pahala Enggak ada namanya pahala-pahala di Kristen seperti itu Mendapatkan pahala-pahala Enggak ada namanya pahala-pahala di Kristen seperti itu Menghafal, nanti kamu mendapatkan pahala Ya, berangkat dari sebuah kebodohan Yang dimiliki oleh kaum RT16 ini Yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya menghafal Al-Quran Sebetulnya di sini salah banyak Karena memang pengetahuan Anda tentang bagaimana menghafal Al-Quran Dan fungsinya untuk apa Anda memang tidak pernah tahu Kalau dibilang kita itu tidak memahami Al-Quran Anda 100% saya katakan salah Justru Al-Quran itu adalah panutan hidup Bukan menghafal Al-Quran Artinya kita itu bisa menemukan Masalah ini dibahas di dalam Al-Quran Ayat sekian, ayat sekian Masalah ini dibahas di dalam Al-Quran Ayat sekian, ayat sekian Bukan seperti itu Atau dibuat untuk perlombaan Supaya lomba menghafal Al-Quran Kita bisa menang Tidak, tidak Al-Quran tidak berfungsi seperti itu Jadi fungsi untuk menghafalkan Ayat Al-Quran Supaya kita tahu tuntunan hidup kita itu Panduannya ada di Al-Quran Contohnya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu di Al-Quran semuanya dibahas Semisal saja ayat tentang mata Mata, kedua mata kita ini Itu dibahas bagaimana cara Orang mu'min itu melihat sesuatu yang baik Ya ini dibahas di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 Ini untuk lelaki-lelaki mu'min Katakanlah kepada pria-pria mu'min Agar mereka menahan pandangannya Jadi yang mu'min Laki-laki dibahas di sini Untuk mu'minat Atau wanita-wanita yang mu'min Juga dibahas di ayat selanjutnya Ayat yang ke-31 Ini ayat Panduan untuk mata Setiap wanita-wanita mu'min Semuanya dibahas Tentang mulut Ada tentang mulut Di dalam surat An-Nisa ayat 148 Allah berfirman Jadi Allah tidak menyukai Ucapan-ucapan buruk Ya itu ketika kita Mau mengatakan sesuatu yang jelek Ketika kita mau melihat sesuatu yang Tidak baik Maka panduannya itu ada di ayat yang barusan saya bacakan ini Jadi bagaimana kita menggunakan mata Bagaimana kita menggunakan mulut Menggunakan telinga Menggunakan tangan Agar tidak mencuri Agar tidak mengurangi timbangan Berjalan kita harus kemana Semuanya dibahas dalam Al-Quran Sehingga umat muslim itu Tertata rapi Dan mereka itu Mengikuti Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang bagaimana cara menjalani hidup Itu ada di Al-Quran semuanya Ya Berbeda Sekali lagi Maaf Saya harus menyingkung kitab Anda Supaya ini terjadi komparasi Antara kitab Anda Dan kitab kami Kemudian bagaimana umat Anda Mengikuti kitab Anda Dan umat kami Mengikuti Al-Quran Begitu Di dalam Al-Quran Sorry Maksudnya Di dalam Bibel Ada ayat Yang Mengatakan bahwa Manusia laki-laki Ketika Memakai rambut yang gondrong Atau memiliki rambut yang gondrong Itu adalah sebuah kehinaan Di dalam kitab Korintus nomor 11 Titik 2 Nomor yang ke-14 Bukankah alam sendiri Menyatakan kepadamu Bahwa adalah kehinaan Bagi laki-laki Jika ia berambut panjang Sudah jelas kitab Anda Mengatakan bahwa Setiap laki-laki yang berambut panjang Itu adalah sebuah kehinaan Lalu apakah ada Umat muslim Sorry Apakah ada orang Kristen Yang mengikuti ini Ya ada Tetapi kan kebanyakan mereka Juga gondrong Masalahnya Kalau Anda gondrong Itu menjadi hina Sebetulnya Menurut ajaran Anda Tidak menurut ajaran Islam Sedangkan banyak sekali pendeta Yang rambutnya gondrong Ini saya tunjukkan Salah satu pendeta Penghujat Dan rambutnya gondrong Dan dia bangga dengan rambutnya itu Yang gondrong itu Jangan-jangan Anda juga gondrong Si siapa barusan ini Karena dia tidak menjelaskan namanya Ini saya tunjukkan Seorang pendeta Penghujat Yang rambutnya gondrong Dan dia bangga Dan kalau ia datang Ia akan Waduh Sorry saudara-saudara HP saya jatuh Jadi bullshit ya Ketika ada orang Oten RT16 Mengatakan bahwa Kitab mereka itu adalah Panduan hidup mereka Mereka tidak perlu menghapal Tetapi mereka perlu memahami Makanya dibuatlah terjemahan Masalahnya Anda itu sudah pakai terjemahan Tidak memahami Dan tidak mengamalkan Apa-apa perintah Yang ada di kitab Anda Itu yang jadi masalah Ada perintah Agar tidak Menggunakan rambut gondrong Eh Anda gondrong Ya kan Ada perintah Jangan memakan babi Eh Anda malah Senang makan babi Ada perintah Jangan meminum-minuman keras Eh Anda malah suka Malah Malah di gereja itu Banyak sekali Gereja di Jerman itu Sekarang yang berubah Menjadi tempat minum buru Ini kan Ya gimana ya Ya harusnya Anda Sebelum bisa mengkritik Al-Quran Sebelum bisa mengkritik Orang Islam Bagaimana mengamalkan Al-Quran Anda harus tengok dulu ke belakang Ya Anda harus tengok dulu Dapur Anda seperti apa gitu Bukankah ajaran Anda ini Jauh lebih kacau Ya kan Daripada ajaran-ajaran yang lain Ya kan Kalau dibanding Islam Ya jauh lah Anda mengkoperasikan Ajaran Anda dengan Ajaran Islam Seharusnya Anda itu Mengkoperasikan ajaran Anda Dengan ajaran Yudaisme Kan Anda sendiri Orang-orang Oten sendiri Yang mengaku bahwa Ajarannya berasal dari Yahudi sana Komparasi dengan disana Ada enggak orang Yahudi Yang mengakui Eus itu sebagai Tuhan Kan begitu harusnya Jangan mengkritik Al-Quran Ya Al-Quran itu Sudah sempurna Sudah sempurna Sebagai dalil Demikian saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh